Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya, yaitu channel ini ya, Kangri ID Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara cek apakah laptop kita atau PC kita sudah terinstall komposer atau tidak teman-teman ya Nah, disini saya cek hanya menggunakan CMD teman-teman, jadi nanti disitu akan muncul apakah ada komposer atau tidak Oke teman-teman, disini langkah pertama, teman-teman bisa ketik atau klik di keyboardnya, yaitu Windows dan huruf R Oke, sampai muncul run seperti ini teman-teman ya Nah, setelah muncul run seperti ini, teman-teman bisa diketikan saja CMD teman-teman CMD ya, oke Diketik CMD seperti ini, apabila sudah langsung di-enter atau klik OK ya Nah, nanti CMD akan muncul teman-teman, oke Nah, setelah CMD muncul, teman-teman bisa diketikan saja Seperti ini ya, sebentar, sorry Seperti ini, ketik komposer teman-teman Oke Nah, setelah diketik komposer seperti ini Teman-teman langsung di-enter saja ya Ini komposer, teman-teman di-enter Nah, disini ternyata di laptop saya belum terinstall komposer teman-teman Makanya muncul komposer is not recognized is an internal or external command ya Jadi, nggak akan muncul Oke Mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara cek Apakah laptop kita sudah terinstall komposer atau tidak Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton!